Oke, kemarin gue ngebahas kamera dari Realme C33 yang satu ini Jadi di video-video gue sebelum lah ya ini gue jelasin dulu Ini adalah Realme C33 dengan budget sejutaan tapi kameranya cukup gila Nah, gue kemarin ngebahas handphone ini Kemarin tuh ada yang bilang di video gue yang ngebahas handphone ini Ini di video gue yang ini Jadi pada saat itu gue kan nge-review, ngebandingin handphone Realme ini dibandingin dengan iPhone Nah, iPhone yang gue bandingin tuh gak kalah tanggung men Harga yang sampai 15 jutaan harga iPhone yang gue bandingin dengan Realme C33 ini Ya pokoknya videonya yang ini lah, ini gue kasih lihat lah Nah, ada yang komen penonton gue bilang gini Ntar, ambil fotonya pake 12 Pro, tangannya goyang gak? Sejelek-jeleknya iPhone gak mungkin agak blur gitu Oke, gue bakal coba kasih lihat ya secukup detail di video ini Gue bakal ngebuktiin Ntar dulu bentar Gue taruh iPad dulu bentar Nah, gue bakal ngebuktiin bahwa Gue tuh kalo ngetes kamera, itu fair Biasanya tuh kalo gak pake tripod, tuh kamera, gue tes foto Tangan gue tuh selalu gue kasih dudukan begini Terus gue tes foto gini Nah, jadi dia tuh kayak gak bakal goyang gitu Kan gak fair juga Dan seharusnya penonton gue juga tau lah Mana yang kamera goyang itu, mana yang fokusnya mentok Soalnya handphone ini tuh kameranya kan 50MP Nah, 50MP ini kalo orang kita tuh nganggapnya tuh kayak gimmick gitu ya kan Memang 50MP itu bukannya berkali-kali lipat Contoh kayak iPhone itu 12MP Otomatis berkali-kali lipat dari 12MP bagus ya Enggak, enggak Yang gue tunjukin disitu hasil dari 50MP ini Itu sedikit lebih baik ketimbang 12MP to Nah, cuma itu yang pengen gue kasih liat Dan pada saat video yang itu Itu gue bilang Gue zoom Dan gue kasih liat, gue kasih bukti Bahwa zoom dari iPhone 12 Pro yang seharga hampir 15 juta itu Kalah dengan handphone 1 jutaan Dan mana bilang ya kan Bahwa Gue tuh Ada yang bilang Seharusnya ngetes lowlightnya itu dibandingin sama iPhone 12 Pro Sekarang gini, gue pengen bantu nepis dari omongan-omongan user yang User iPhone yang bilang iPhone Mending iPhone lah bla 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 Daripada Android sejutaan yang fiturnya gimmick 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 lah pokoknya ya kan Nah, di video itu gue pengen coba ngebuktiin Satu Gue kenapa ngebandingin zoom-zooman sama iPhone 12 Pro Karena yang gue pegang saat itu Handphone yang ada di studio ini Ya, handphone itu Kalau 14 Pro gue pake Yang 12 Pro itu adalah handphone yang paling mentoknya pada saat itu yang ada di studio ini Nah, gue bandinginnya sama itu yang paling mentoknya Seri paling mahalnya pada saat itu Nah, yang kedua Kenapa lowlightnya gue bandinginnya Lowlight yang ada di Realme C33 ini gue bandinginnya sama 8 Plus Karena banyak bilang Kalau Android murah meriah itu Lowlightnya itu gimmick Kayak cuman software doang Nah, itu gue coba bandingin sama iPhone 8 Plus Kenapa gue bandingin sama iPhone 8 Plus? Karena iPhone 8 Plus itu gak ada fitur lowlightnya Ini ya Gak usah gue Ini, komennya gak usah gue Ini, nanti gue mungkin gue Promo video ini dari postingan Kalau lo mampir kesini Karena postingan Bertilungnya ya Jadi kenapa gue bandingin handphone Realme ini sama iPhone 8 Plus Gue pengen ngebuktiin ke penonton gue Bahwa fitur lowlight yang ada di Android itu meskipun sensornya gak segede iPhone Yang mungkin buy software juga buat Yang meminimalis Siir kayak lowlight-lowlight yang ada noise-noise gak jelas gitu Tapi ternyata terbukti kan Kita bandingin yang banyak orang bilang Android sejutaan itu lowlightnya gimmick Kita bandingin dengan iPhone 8 Plus yang tanpa lowlight Kebukti meskipun pada bilang ini gimmick Pada bilang handphone sejutaan itu gimmick lowlightnya Tapi terbukti lebih bagus daripada kagak ada fitur lowlightnya sama sekali That's why gue bandingin sama iPhone 8 Plus untuk lowlightnya Kalau dibandingin lowlight yang ada di 12 Pro Dengan lowlight yang ada di Android ya jelas lah Udah beda kasta Ya kita semua tau lah ya Antara iPhone Sebenernya antara iPhone Dengan Android yang murah meriah Itu gak bisa dibandingin men Tapi kalau lo member ke channel gak jelas ini Gue tuh pengen sharing aja gitu Lo ngerti ya? Ini maksud gue Enggak Enggak seriously kebandingin gitu Ya setiap device itu ada market ya kan Jadi udah on point gitu iPhone untuk market ini Ini Android murah untuk market ini Gak bisa dibandingin Cuman gue disini ngejelasin Oh lo modal sejutaan Ternyata bisa lo ngerasainnya hal yang bagus Kayak mirip-mirip kayak iPhone dan lain-lain Lebih kesitu Oke di video ini gue pengen ngebuktiin bahwa Kamera Realme ini emang joss ya Oke ini gue coba ambil yang paling tengah yang middle ya Kemarin itu gue ngetes pake iPhone 8 Plus Dan pake iPhone 12 Pro Gue ambil yang varian tengahnya aja Ini iPhone SE 2020 Which is yang lo liat ini iPhone SE 2020 ya Ini which is harganya tetap berkali-kali lipat Dibandingkan si Realme yang satu ini Realme ini cuman sejutaan Dan handphone yang lagi lo liat ini Ini kita lagi di mode kameranya si iPhone SE 2020 iPhone SE 2020 yang varian ibox itu harganya berjuta-juta 4 jutaan hampir ke 5 juta gitu Sedangkan nih handphone harganya cuman 1 jutaan So lo bisa liat nih Gue lagi agak pilaknya jadi agak bindeng gitu Nah ini gue foto ya Foto pake iPhone SE 2020 Nah mungkin disini goyang ya Biar-biar lo lebih yakin nih Kita bakal coba bandingin nih nanti nih sama ini Ini screen recording nih Gue pake iPhone Apa? iPhone 12 iPhone SE 2020 Bentar Bentar gue cari kotaknya dulu Oke ini gue pake kotak pixel Buat dudukin iPhone Eh si 2020 nya Ya sekarang gue coba fokusin Ini udah Ini gak mungkin getar Ini di atas kotak ya Dan ini gue tap to fokusin Set Lo bisa liat tuh kuning-kuning tuh Tangan gue Nah ini kita fokusin ke tulisan-tulisannya Taduh deh Kita tulisin ke tulisan Eh objeknya ini aja deh Ujung Yang ada kerutan-kerutan kotaknya Nanti sama di Realme juga bakal gue tes Dan kita jepret Cekrek Dan itu gak goyang ya Lo bisa liat sendiri Bener-bener stiff Dan gak goyang Dan Tara Tatat Dan hasilnya seperti ini Dan disini lo bisa liat Kita coba zoom Oke Dan kita coba zoom lagi Tuh Nah Ini tuh gak goyang men Ini gak goyang Memang ketajamannya ya mentok Ini 12 megapixel cuy Ya emang gimana gitu 12 megapixel Di zoom kagak pecah ya susah Ya emang kapasitas Ya ukuran size-nya 12 megapixel gitu loh maksud gue Ya Nih Lo bisa liat juga dari tulisannya Tuh Ini ngezoomnya parah ya kan Bagus Dan sekarang kita switch ke Si Realme C33 Oke sekarang gue pake realme C33 Sekarang Nih lo bisa liat ya Ini udah ada tulisan 50 megapixel Dan ini ada di atas kotak google pixel juga Yang meminimalisir goyang ya Getar Atau ada getaran dari vibrator tangan gue Anjay basah gue Ini gue pegangnya agak bingung ya Dan sekarang Kita bakal coba fokusin Tadi fokusnya di atas Samain aja Oke Dan bener-bener tunggu stabil Bentar Tunggu adem tangan gue Bentar-bentar stiff Kita fokusin lagi Kita lock disini Oke Dan Kita liat 50 megapixel ya Ini meminimalisir goyang Gue taruh di atas kotak ya Kita coba jepret Tuh lho Si getar Tangan gue belum nyentuh Satu Dua Si goyang Satu Dua Tiga Oke Kedua jepretan tadi Udah gue taruh di iPad Biar kita ngezoom Ya ibaratnya ala-ala live gitu lah Lo bisa ngeliat secara langsung Ini udah gue namain Eh udah gue Sisiin file-nya Dan lo bisa liat sendiri Ini Dari si Realme C33 Lo bisa liat Realme C33 datanya Untuk kualitasnya 50 megapixel ya Lo bisa liat sendiri Dan Untuk yang sebelahnya Ini pake iPhone SE 2020 Second Generation Dengan kapasitas kamera 12 megapixel Dan ya Kita coba bandingkan ya Zoom-zooman ya Antara handphone yang harganya Hampir 5 juta Di produk Apple Dengan Android Yang harganya Cuman sejutaan Oke Penasaran buat gue Karena Di video gue sebelumnya Pada bilang Bukan pada bilang Penonton gue bilang ya Kan tadi yang kayak Chat Bukan chat ya Komentar yang gue kasih liat tadi Pada bilang kalau Dia bilang kalau gue Fotonya tuh kurang fokus Nah Ini pake iPhone SE Ini pake Realme C33 Ini lo bisa liat ya Ini tuh udah namanya fokus men Lo bisa liat tulisan Lo bisa liat tulisan sedetail ini Itu bukan Apa ya Ini tuh udah gak ada gerakan yang kayak Kurang Stiff gitu Ini tuh udah titik mentoknya fokus Ini udah fokus banget anjay Lo bisa liat Anjir Ini udah parah fokus ya Begitu juga dengan si Realme C33 ini Ini udah fokus parah Ini udah fokus parah Kedua handphone ini tuh Udah gak ada yang namanya Shaking-shakingan lagi Dari segala sisi Lo bisa liat tuh Fokusnya Dapet semua Oke Sekarang Tugas gue adalah Mengkasih liat Seberapa Jago zoom-zooman Di Android Harga sejutaan Versus iPhone Yang harganya Hampir 5 juta Oke Kita mulai dari iPhone dulu Untuk iPhone ini Harganya Hampir 5 juta Kita fokus ke Satu objek aja Seri 16GB Kita coba zoom-in Sampai mentok Hampir kayak Ke layar iPad-nya Oh Tidak bisa Ferguzo Ini mentok Segini saja Jadi untuk zoom maksimalnya Mentok segini Nah Ini yang didapetin Disini 16GB Masih terbaca Tapi disini Sudah banyak Arsiran-arsiran Tidak jelas Kalau lo perhatiin Sudah banyak Arsiran-arsiran Yang tidak jelas Jadi kurang tegas Oke Ini mentok segini Pakai iPhone Kita jepret Dari iPhone Yang harganya Hampir 5 juta Oke Sekarang kita switch Ke Android Yang harganya 1 jutaan Kita langsung Tanpa babi Bu Bebo Fokus Kita zoom in Sampai Segede layar iPad-nya Oh Gila Dan ternyata Bisa segede ini Dan lo bisa lihat Ini Segede ini Dia tuh Detail Detailnya kenapa Gue bisa bilang Karena gak ada Sesuatu objek Bayang-bayang Yang bukan dari Tulisan ini Lo bisa lihat Di garis ini Dia kayak gak ada Objek-objek kayak gak jelas Dia tegas Cuman garis aja Sama ini Line-line-nya aja Yang penting Dan kalau diukurin Setara sama iPhone SE tadi Mungkin kira-kira Segini lah ya Ukurannya ya Dan ini jadi tajem banget Main gambarnya Jadi kelihatan banget 16GB Kita switch lagi ya Kita switch lagi Set Ini bakal beda Bakal beda Nah Lo udah bisa Lihat ngeblur Dan ngezoom maksimal Cuman segini doang Kalau disetarain Sama Realme C33 tadi Hmm Mamam tuh Mamam tuh Udah Kayak video Di blur ya Lo bisa lihat Ini kayak ada Apa ya Kayak ada Bayang-bayang Noise-noise gak jelas Ini bukan yang Gue goyang Bukan tangan gue Jepret gak fokus Emang udah limit Fokusnya segini Limit zoomnya Segini cuy Lo bisa lihat tuh Dia banyak Noise-noise Bahkan di objek Putih pun Dia ada noise Di bagian G-nya B-nya nih Tengah-tengahnya Lubang putihnya nih Ini ada noise-noise Yang gak jelas Di bagian garis-garis Line sampingnya Ini ada noise gak jelas ya Ini kalau gue gedein Ke maksimal zoom Yang ada di Realme C33 Sekarang kita balik lagi Kita coba switch Ke Realme C33 nya Kita coba zoom maksimal lagi Biar lo lebih yakin ya Anjay Nah Gila sih Beda Nah ini lo gak ngeliat Yang terlalu lebay Kayak ada noise-noise Dia garis-garis aja gitu Ini kalau dipertegas bisa Kalau lo edit lagi Pertegas bisa Ini bakal tajam banget sih hasilnya Lo bisa liat sendiri Jadi beda banget ya Antara zoom-zooman Di 12MP Produk Apple Dengan yang 50MP Android Jadi menurut gue Memang Ya 50MP Yang bukan yang maksimal lah ya Cuman lo harus liat Dari sisi harganya sih Menurut gue Dengan harga yang ditawarkan Lo bisa nge-zoom segede ini Harga yang lebih murah Bisa nge-zoom segede ini Ah Cier Ini udah lebih dari cukup sih Menurut gue Buat cepret-cepretan So menurut gue Handphone Android ini Gak hanya bentuk kameranya Yang mengintimidasi Dan memang hasilnya Sangar sih menurut gue ya Jadi ya udahlah Ini Ini video pembuktian aja Mungkin penonton gue Juga ada yang penasaran Atau gue fotonya kurang apa Blah-blah Ini udah gue jelasin nih Udah gue Klarifikasi Anjay Klarifikasi Di video gak jelasin nih Jadi lo udah bisa liat ya Ternyata kemajuan teknologi Android itu Pesat banget Kalau dulu Jaman-jaman Mungkin iPhone 3G 3GS Kita ngeliat iPhone itu Kayak ngerekam Bisa di cut-cut Itu menjadi sesuatu momok Yang menyeramkan Dengan fitur yang flagship banget Tapi kalau kita liat Dengan Kemajuan yang ada di iPhone Pada saat ini Itu kayak Udah mulai disalip Tipis-tipis sama Android Bahkan Android murah meriaknya gini pun Udah bisa nyalip gitu Dan lo tuh gak ada tuh Ceritanya kayak iPhone 3GS iPhone 4S Dulu jaman-jaman iPhone tersebut Gak ada tuh ceritanya Handphone-handphone Android Murah meriaknya tuh Kameranya tuh kayak bisa Nyaingin ketajaman Handphone iPhone itu Gak ada men Tapi sekarang Anjir Udah kebalap gitu So menurut gue ini Ini video netral aja ya Gue user Apple juga Cuman disini Gue pengen berpikir Apa ya Netral aja lah Gue Ya kalo lo udah paham gue Ini bukan channel perbudakan Untuk Mengidolakan suatu brand So gue hanya kasih Liat aja Bahwa ini bukti kamera bagus Dan yaudah Mungkin sampai disini Video gak jelas gue Mengenai Realme C33 Ini video kedua gue Dan kalo lo yang mau liat Secara detail Video sebelumnya Gue taruh deh Linknya ada di deskripsi Di bawah video ini Terima kasih